Beralih ke informasi lain, Saudara Polsek dan Pasar Selatan masih menyelidiki tewasnya Binaragawan Justin Vicky. Usai gagal mengangkat barbel seberat 210 kg. Sejauh ini, dua orang saksi telah diperiksa polisi. Kapolsek dan Pasar Selatan menyebutkan kasus meninggalnya Binaragawan Justin Vicky masih dalam tahap penyelidikan. Dua orang saksi berinisial JS dan BMS telah memberikan keterangan soal insiden yang dialami Justin. Untuk mengusut kasus ini, polisi akan memanggil pemilik pusat kebugaran dan meneriksa kamera pemantau. Saat ini, pusat kebugaran tempat Justin bekerja telah dipasangi garis polisi. Sementara, almarhum Justin telah dimakamkan di Jember, Jawa Timur. Jadi korban pada saat itu mengangkat beban. Bebannya itu melebihi dari berat badannya, yaitu 200 kg. Kemudian pada saat dia mengangkat beban itu yang bernama itu, kemudian ada pintinya juga sebenarnya. Tetapi pada saat dia mengangkat, dia tidak kuat dan pintinya pun membantu. Tetapi tidak kuat, ada satu saksi yang kedua sudah membantu juga. Akhirnya terjadilah kecelakaan tersebut yang mengakibatkan korban jatuh terduduk dan mengenai lehernya. Yang ke Polsek kemarin ada dua saksi. Dari keterangan itu tidak ada dilih kebugaran atau apa-apa? Belum kami masih melakukan penyelidikan. Informasi selengkapnya akan disampaikan Jurnalis Kompasivi, Permana Dewi dari Denpasar, Bali. Dewi, bagaimana dari hasil penyelidikan terkait dengan meninggalnya Binaragawan saat mengangkat barbel seberat 210 kg? Ya Juno dan Saudara, dapat kami laporkan kepolisian Polsek Denpasar sampai saat ini memang masih terus melakukan penyelidikan terhadap peristiwa yang menewaskan seorang Binaragawan bernama Herman Fauzi atau yang lebih kita kenal dengan nama Justin Fiki yang meninggal dunia ketika melakukan angkat beban seberat 200 kg di salah satu pusat kebugaran yang ada di wilayah Sanur Denpasar. Memang sampai saat ini penyelidikan masih belum rampung dilakukan. Pihak Kapolsek Denpasar Selatan AKP Idaayu Made Kautikasari mengatakan sampai saat ini baru ada dua saksi saja yang diperiksa yaitu buang saksi memang ada di lokasi kejadian ketika peristiwa tersebut terjadi. Di mana pada saat peristiwa terjadi, korban ketika melakukan angkat beban seberat 200 kg itu didampingi oleh satu saksi atau saksi pertama yakni seseorang asal warga negara asing asal Australia. Dan ketika mengangkat beban tersebut, korban itu terlihat tidak pada posisi yang siap demikian sehingga akhirnya beban pun terjatuh di bagian leher korban. Dan pada saat itu juga saksi mengakui bahwa saksi pertama tersebut juga kehilangan kendali. Begitu, kehilangan kendali dan tidak mampu menguasai sehingga akhirnya tidak mampu menolong korban yang ketika itu bebannya jatuh pada leher korban sehingga akhirnya korban mengalami patah leher. Dan ketika kejadian korban pun langsung dilarikan ke jumlah rumah sakit. Pertama ke rumah, keciloam sampai akhirnya dirujuk ke rumah sakit yang bisa menangani operasi pada leher korban. Dan ketika operasi berlangsung memang korban juga sudah tidak sadarkan diri sampai akhirnya pada minggu siang korban dinyatakan tewa. Demikian, Juno. Hingga saat ini bagaimana upaya tindak lanjut dari pihak kepolisian dan apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian ke depannya? Juno dan juga saudara seperti yang saya sebutkan tadi bahwa pihak kepolisian sampai saat ini memang masih terus melakukan penyelidikan. Dan penyelidikan sebelumnya memang belum rampung dilakukan. Baru ada dua saksi yang diperiksa oleh pihak kepolisian. Dan selanjutnya pihak kepolisian akan menggil pihak pemilik pusat kebugaran. Dan juga memantau atau memeriksa kamera pemantau atau kamera CCTV. Kemudian juga di lokasi kejadian juga sudah dipasangi garis polisi. Lidikan akan masih terus dilakukan untuk mencari tahu apakah kejadian tersebut ada kelalaian dari pihak pusat kebugaran atau pihak yang menjampingi korban sehingga terjadi peristiwa yang akhirnya menewaskan binaragawan tersebut. Juno. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, Jurnalis Kompasivi, Permana Dewi dari Denpasar, Bali. Dan saudara binaragawan sekaligus influencer asal Bali, Justin Vicky meninggal usai melakukan angkat beban. Ia meninggal karena patah tulang leher setelah gagal mengangkat barbel seberat 210 kilogram. Binaragawan yang juga influencer asal Bali, Justin Vicky meninggal dunia setelah gagal mengangkat barbel seberat 210 kilogram. Insiden itu terjadi ketika Justin melakukan squat press atau gerakan untuk meningkatkan kekuatan di bahu, lengan, dan otot kaki. Saat itu, Justin tidak dapat berdiri tegak setelah mengangkat beban. Ia kemudian terjatuh dalam posisi duduk dan barbel menimpa bagian belakang lehernya. Orang lain yang membantu Justin angkat beban juga kewalahan dan ikut terjatuh. Justin sempat dibawa ke rumah sakit dan menjalani operasi. Namun, nyawanya tidak tertolong. Ketua Umum Persatuan Binaraga Fitness Indonesia, Irwan Alwi, buka suara soal kejadian naas ini. Irwan menyeroti faktor keamanan saat Justin mengangkat beban. Mulai dari tidak adanya rak pengaman hingga kurangnya pendamping yang mengawal Justin. Saya melihat video yang beredar bahwa beliau, Almarhum ini, melakukan squat dengan beban begitu berat, tanpa adanya pengamanan, tanpa ada pengawalan yang begitu baik, sehingga terjadilah insiden. Seharusnya ketika main squat dengan berat yang begitu memadai, tentu yang pertama harus main dalam arena rak squat yang begitu amat. Jadi ketika tidak mampu mengangkat, barbel itu bisa dibuang ke belakang. Yang jadi persoalan kan, kita kadangkala dengan begitu emosional, ingin mengangkat beban yang maksimal, namun kita tidak pahami bahwa yang mengawal kita itu bukan seorang pelatih. Irwan menambahkan, selain soal keamanan, apa yang dialami Justin juga menjadi pembelajaran bagi tempat-tempat kebugaran untuk lebih memperhatikan kompatibilitas alat olahraga. Saya pikir ini yang merupakan menjadi edukasi ke depan kepada siapapun dia yang berbisnis di dunia fitness agar menyiapkanlah peralatan-peralatan yang betul-betul kompetibel ketika gym tersebut akan digunakan oleh para komunitas atau atlet-atlet yang profesional. Justin Vicky meninggal dunia di usianya yang menginjak 33 tahun. Semasa hidupnya, Justin Vicky dikenal sebagai binaragawan, instruktur fitness sekaligus influencer kebugaran Indonesia.